Maka, ketika mendengar motivasi Nabi SAW, ada seorang sahabat bernama Umair Ibn al-Humam. Umair Ibn al-Humam, dia mendengar Rasulullah SAW berteriak, Kumu ila jannatin arduhas samawatu wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umair Ibn al-Humam, ketika mendengar seruan Nabi SAW, Al-Ansari, beliau berkata, Ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, Bangkitlah kumu ila jannat, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umair Ibn al-Humam al-Ansari berkata, Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawatu wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Nabi SAW, Naam, iya. Kemudian kata Umair Ibn al-Humam, bakhin-bakhin, yaitu hebat-hebat. Wow, ini janji yang luar biasa. Maka Nabi bertanya kepada dia, Ma'yah miluka ala kaulika bakhin-bakhin. Apa yang buat kau berkata, wow, luar biasa. Qala la wallah ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha. Tidak lainnya Rasulullah, kecuali aku berharap aku termasuk dari penghuni surga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa'innaka min ahliha. Subhanallah. Rasulullah SAW langsung, Rasulullah SAW langsung berkata, Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Rasulullah kabarkan tentang hal go'id, bahwasannya kau berharap untuk masuk surga pada hari ini, sungguhnya kau termasuk dari penghuni surga. Fa'akhraja tamaratin min koranihi. Maka dia pun mengeluarkan beberapa korma dari koran. Koran itu tempat taruh busur panah, dia taruh juga kormanya di situ. Kemudian dia keluarkan butir-butiran kormanya. Fa'ja'ala ya'kulu min hunna. Kemudian dia makan sebagian dari korma tersebut. Kemudian dia berkata, Kalau saya harus hidup sampai menunggu, saya selesai makan korma ini. Ini terlalu lama. Maka dia pun buang seluruh korma-korma yang ada di tangannya. Kemudian dia mengambil pedangnya. Kemudian dia masuk dalam lautan pertempuran. Akhirnya dia meninggal rahimahullahu ta'ala dalam perang badar. Umar Umair bin Al-Humam radiallahu ta'ala anhu. Dan kita bilang dia termasuk ke huni surga. Karena Nabi sudah melabelkan label surga kepada beliau radiallahu ta'ala anhu.